Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jurubicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan bahwa vaksinasi untuk anak akan dilakukan oleh pihaknya hanya saja dari awal alokasi vaksin tidak menyebutkan akan diberikan untuk anak. Usai melakukan vaksinasi prioritas usia 18 tahun ke atas, maka pihaknya akan melakukan vaksinasi terhadap anak usia 12 hingga 18 tahun. Sebab kartu kendali yang digunakan ibu hamil dan anak usia 12 hingga 18 tahun berbeda, sehingga pihaknya wajib mempersiapkan kartu kendali dan mekanismenya. Saat ini dikatakan Devi, pihak puskesmas sedang menyelesaikan pemberian dosis kedua vaksin kepada masyarakat, sehingga pihaknya belum memberi dosis pertama. Untuk diketahui, saat ini stok vaksin di kota Tarakan terbilang cukup, namun Devi mengatakan pergerakan vaksin bersikap dinamis, sehingga pihaknya tidak dapat menyimpan vaksin lebih lama. Saat ini Tarakan memiliki tiga merek vaksin yakni Sinovac, AstraZeneca, untuk TNI Polri, dan Moderna untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Devi juga menjelaskan bahwa seluruh vaksin yang beredar dan disuntikkan ke masyarakat saat ini merupakan vaksin yang halal dan telah mendapatkan izin resmi dari BPOM dan MUI. Vaksinnya dari awal kita alokasi vaksinnya, tidak ada yang menyebutkan vaksinnya itu untuk anak, kan seperti itu. Tapi kalau memang arahannya seperti itu, ya kita akan lakukan cuma kita harus prioritas dulu kegiatannya. Karena orang yang melakukan vaksinasi itu tenaga di puskesmas, di mana kita disuruh kerjakan semua, ya tidak bisa langsung sekalian. Kan diprioritaskan dulu, yang duluan ada kan vaksinasi untuk ibu hamil, kan itu kan belum juga mau dilaksanakan.